Malangnian nasib Aura Sukma Maulida. Di usia yang baru menginjak 7 bulan, ia harus menekam di penjara bersama ibunya, Vepe. Ibu satu anak ini terpaksa meringkuk di penjara karena terlibat penggelapan uang kooperasi sebesar 86 juta rupiah. Akibat tinggal di dalam lapas, berat badan Aura turun. Ia juga mengalami gejala flu karena tinggal di lingkungan yang tidak layak. Meski telah mengajukan pengalihan penahanan, keinginan Vita ditolak majelis hakim yang menyedankan kasusnya. Biasa air gitu gak bisa kenceng. Kelihatan sekali kalau kurang gisi. Mungkin gisi itu kan dari saple susu ibunya kan. Nah ibunya sendiri makanannya kan gak bisa bagus. Karena itu dikirim oleh suaminya itu, biasa gak tahu sore hari itu, ternyata gak sampai pada yang bersangkutan pista itu. Bayi malang ini akhirnya dirujuk ke salah satu rumah sakit di kota Jomba. Setelah diperiksa, dokter menemukan sejumlah bercak bintik merah di tangan bayi dan kaki bayi. Kita perlu cek dulu susunya apa, kemudian nanti diganti dengan susu yang layak. Tapi untuk sekarang sebaiknya minum susu ibu duluan sih. Terus keluhan flu itu gimana, dok? Iya, nanti kita obatin dulu ya. Terus kira-kira layak gak, dok? Di lapas ya? Kalau bayi ya gak layak, lapas. Sesuai berobat bayi mongel ini akan dikembalikan ke lembaga permasyarakatan untuk menemani ibunya menjalani proses penahanan selama sidang belum selesai. Rencananya sidang akan kembali digelar hari Kamis di pengadilan negeri Jomba. Sutomora Harjo, Agung Wibowo, Jombang, Jawa Iwo.